Kebanyakan orang biasanya akan tertarik dengan perkara aneh dan misteri di dunia. Tidak semua cerita seram berdasarkan fiksyen semata-mata kerana beberapa objek yang dijadikan cerita seram itu sebenarnya memang benar-benar wujud. Kebanyakan objek-objek yang dikatakan disumpah ini telah direkodkan kejadian misterinya yang boleh membuatkan anda kecut perut. Beberapa objek ini juga telah menjadi inspirasi kepada penghasilan film-film seram. Berikut adalah senarai beberapa objek yang dikatakan berpuaka dan disumpah. Pertama, lukisan The Anguishman. Sebelum lukisan ini diwariskan kepada Sean Robinson, neneknya telah menyimpan lukisan ini di loteng selama hampir 25 tahun. Neneknya sering memberitahu Robinson bahwa lukisan ini mempunyai kuasa jahat dan disumpah serta mendakwa lukisan ini dilukis menggunakan cat yang dicampurkan dengan darah. Dan pelukisnya pula membunuh diri selepas menyiapkan lukisan ini. Neneknya juga mendakwa sering mendengar suara aneh malah melihat bayangan seorang lelaki berada di rumahnya ketika lukisan itu berada dalam simpanannya. Bekara menakutkan ini yang membuatkan neneknya memutuskan untuk menyimpan lukisan ini di loteng rumah selama 25 tahun lamanya. Selepas mewarisi lukisan itu, keluarga Robinson juga mengalami fenomena yang sama seperti yang diceritakan oleh neneknya. Anaknya pernah ditolak jatuh dari tangga dan istrinya pula pernah merasakan sesuatu sedang mengusap rambutnya. Mereka sekeluarga juga sering mendengar suara tangisan dan terlihat bayangan seorang lelaki berada dalam rumah mereka. Setelah itu, mereka memasang kamera di seluruh rumah bagi merekamkan kejadian aneh itu dan memuat naikkan ia ke dalam YouTube. Antara fenomena yang terakam oleh kamera ialah pintu terhempas dengan sendiri, gambar lukisan itu jatuh dengan sendiri dan banyak lagi. Kini, lukisan The Anguishman itu disimpan di ruangan bawah tanah rumah keluarga itu. Kedua, pakaian pengantin Anna Becker. Pakaian pengantin yang dikatakan berpuaka ini disimpan di dalam sebuah bilik di rumah agam Becker yang dibina pada tahun 1849. Pakaian pengantin ini dikatakan milik kepada anak perempuan, Elias Becker. Anak perempuannya yaitu Anna Becker dikatakan telah jatuh cinta dengan seorang pekerja keluli tempatan. Namun bapaknya melarang lelaki itu daripada mengawini Anna karena tidak setaraf dengan mereka. Sejak itu, Anna tidak dibenarkan menikahi lelaki itu sehingga dia meninggal dunia sebagai anak darah lanjut usia pada tahun 1914. Apabila rumah agam itu diubah menjadi sebuah muzium, sepasang persalinan gaun perkawinan disimpan karena ia dipercayai berhantu. Ramai pelawat muzium berdakwa mereka telah menyaksikan sendiri gaun perkawinan itu menarik atau bergerak-gerak di dalam merah kaca pameran. Dipercayai bahawa roh Anna telah menghantui gaun perkawinan itu. Manakala penampakan Elias Becker dan Anna juga sering terjadi di sekitar rumah agam itu. Ketiga, lukisan The Crying Boy The Crying Boy adalah lukisan yang dihasilkan oleh pelukis Bruno Amadio yang dikeluarkan secara besar-besaran. Sejarah lukisan itu diedarkan secara meluas mula dikesan sejak tahun 1950-an. Terdapat banyak versi lukisan ini yang terdapat di pasaran yang memaparkan gambar seorang budak lelaki atau perempuan menangis. Dikabarkan, lukisan ini sebenarnya telah terkena sumpahan. Pada 4 September 1985, Akbar Tabloid British The Sun melaporkan bahawa seorang alibomba mendakwa bahawa terdapat banyak lukisan ini seperti tidak berusik walaupun dijumpai di tengah-tengah abu rumah terbakar. Selama beberapa bulan selepas itu, The Sun dan tabloid lain mengeluarkan beberapa artikel mengenai kes kepekaran rumah yang dialami oleh pemilik lukisan-lukisan ini. Steve Pan, yaitu seorang penulis dan pelawak British, telah menjalankan beberapa siri penyiasatan tentang supahan lukisan budak lelaki menangis melalui sebuah rancangan radio BBC dipanggil PanPI dengan membuat kajian tentang lukisan itu secara mendalam. Menurusi penyiasatannya yang dibuat di Building Research Establishment, sebuah organisasi yang mengelola makmal penyelidikan sains binaan di United Kingdom, dia membuat kesimpulan bahwa lukisan-lukisan ini telah dirawat menggunakan varnis mengandungi bahan kalis api. Semasa kebakaran, tali penggantung adalah yang akan terlebih dahulu hangus apabila disambar api. Disebabkan itulah, gambar jatuh terlangkup dan dilindungi daripada api. Namun, tiada penjelasan diberikan bagi gambar yang tidak terjejas walaupun bahagian depannya menghala ke atas dan terderda kepada kebakaran. Keempat, Lukisan The Hands Resist Him Lukisan The Hands Resist Him terkenal sebagai lukisan berhantu eBay. Ia dihasilkan oleh pelukis bernama Bill Stoneham pada tahun 1972. Yang menggambarkan seorang budak lelaki dan perempuan berdiri di hadapan pintu kaca yang dipenuhi banyak tangan di belakangnya. Lukisan itu menjadi terkenal kerana kabar angin yang tersebar di internet pada tahun 2000 apabila ia dijual di eBay dengan latar belakang mengenai lukisan itu yang dikatakan berpuaka. Menurut penjualnya, lukisan Bill Stoneham itu mempunyai sumpahan dan berhantu. Malah, penjual itu juga mendakwa gambar dalam lukisan itu akan bergerak-gerak pada waktu malam serta keluar dari lukisan itu dan berlegar-legar dalam bilik pameran di mana lukisan itu ditempatkan. Penjual itu juga mendakwa lukisan budak lelaki itu sering keluar dari lukisan kerana takutkan pada lukisan kanak-kanak perempuan di sebelahnya. Penjual lukisan itu juga memberitahu bahwa dia tidak akan bertanggung jawab ke atas segala liability setelah lukisan itu dijual. Kelima, Shurmin Ladang Muttles Ladang Muttles mempunyai sebuah rumah lama dan ia merupakan salah sebuah rumah bersejarah di Louisiana, Amerika Syarikat. Dibina pada tahun 1766 oleh General David Bradford, rumah di ladang ini dianggap sebagai salah sebuah rumah paling berhantu di Amerika Syarikat. Menurut cerita, rumah itu dikatakan dibina di atas perkuburan kaum Indian kuno Tunika dan dikatakan terdapat sebanyak 12 hantu yang sering berlegar-legar dan kelihatan di situ. Malah, sejak rumah itu dibina, dikatakan hampir 10 pembunuhan telah berlaku di situ. Di dalam rumah itu, terdapat satu Shurmin yang dikatakan menyimpan roh kepada Sarah Woodruff dan dua orang anaknya. Sarah Woodruff merupakan istri kepada Clark Woodruff yaitu penjaga rumah ladang itu setelah kematian General David Bradford pada tahun 1808. Menurut adat di sana, sekiranya berlaku sebarang kematian, Shurmin perlulah ditutup dengan kain. Namun begitu, ketika kematian Sarah Woodruff dan dua orang anaknya, Shurmin dirubah ladang ini tidak ditutup dan telah memerangkap roh mereka di situ selamanya. Beberapa orang telah melaporkan melihat roh Sarah dan tapak tangan pada Shurmin berhantu ini. Keenam, Peti Sumpahan Hozia Lebih dari 150 tahun yang lalu, seorang lelaki bernama Jacob Kuli telah mengarahkan salah seorang hamba abdinya yang bernama Hozia untuk membina sebuah peti untuk anaknya yang bakal lahir. Namun begitu, peti berlaci yang siap dibina itu tidak menempati cita rasa Jacob yang kemudiannya berang dan memukul Hozia sehingga mati. Rakan-rakan Hozia yang lain ingin membalas dendam ke atas Jacob dan telah meminta bantuan seorang tukang sihir untuk menyumpah peti yang dibina oleh Hozia itu. Peti yang disumpah itu dikatakan telah menyebabkan lebih daripada 17 kematian ke atas mereka yang rapat dengan Jacob Kuli termasuk anak sulungnya sendiri. Selepas itu, sumpahan pada peti itu telah dibatalkan oleh seorang ahli sihir yang lain dan kini ia dipamerkan di Museum Sejarah Kentucky, Amerika Syarikat. Ketujuh, Kotak D-Bag Kotak D-Bag ini pada asalnya adalah sebuah kotak milik Kevin Menis untuk menyimpan wine tetapi mengandungi roh D-Bag. D-Bag atau D-Bag adalah satu roh jahat dalam mitologi Yahudi yang dikenali selalu merasuk dan mengganggu manusia yang masih hidup. Kotak ini menjadi terkenal apabila ia dilelong oleh Kevin Menis di dalam eBay beserta cerita menakutkan mengenainya. Menurut Menis, kotak ini pada asalnya milik seorang mangsa holocaust yang terselamat bernama Havela. Havela membeli kotak ini di Spanyol sebelum berhijrah ke Amerika Syarikat. Pada mulanya, Menis ingin memulangkan kotak ini kepada cucu Havela namun ditolak. Cucunya mendakwa nenek mereka hanya menyimpan kotak ini dalam bilik menjahitnya saja dan tidak pernah dibuka kerana roh D-Bag yang ada di dalamnya. Menis kemudiannya membuka kotak itu dan mendapati ianya mengandungi beberapa objek seperti dua duit shilling tahun 1920-an, beberapa jenis ramut yang diikat tali, satu patung kecil yang diukir pada kataan shalom, sebuah piala wine kecil, kelopak bunga kering dan tapak lilin dengan kaki berbentuk sotong kurita. Menis memberitahu bahwa dia sering mengalami mimpi buruk ketika kotak itu berada dalam simpanannya. Ibunya pula mengalami strok pada hari yang sama dia memberikan kotak itu sebagai hadiah hari jadi ibunya. Kebanyakan pemilik lain kotak ini pula mendakwa kotak itu sering mengeluarkan bau seperti air kencing kucing, atau bau bunga melati dan juga diukuti dengan mimpi buruk melibatkan seorang lelaki tua yang mendakwa sebagai penjaga kotak ini. Yosef Nitsky, seorang pelajar dari Missouri dikenali sebagai pemilik terakhir yang melelong kotak ini di ebay. Nitsky mendakwa bahwa kotak ini telah menyebabkan banyak lampu di rumahnya meletup dengan tiba-tiba dan rambutnya gugur. Jason Hexton, pengarah Muzium Perubatan Osteopathic di Cuxville, Missouri yang aktif mengikuti blog Nitsky, mendakwa bahwa Nitsky telah jatuh sakit dan mempunyai beberapa masalah kesehatan lain seperti radang, batuk bedara dan banyak lagi. Akhirnya, Hexton telah mengambil kotak itu dan menyembunyikannya di satu tempat rahsia dan dia tidak mahu mendedakan lokasi kotak itu disimpan sehingga kini. Kotak di bak ini malah pernah menjadi inspirasi untuk satu film seram pada tahun 2012 yaitu The Possession. Kelapan, Cincin Valentino Rudolf Valentino adalah seorang pelakon Amerika kelahiran Itali yang terkenal dan telah membintangi tujuh film sepanjang kirinya. Sebelum dua film terakhirnya, dia telah terjumpa sebuah cincin perak di hiasi batu baharga di sebuah kedai barang kemas di San Francisco. Valentino berminat untuk membeli cincin tersebut namun diberitahu oleh penjual kedai itu bahwa cincin itu mempunyai sumpahan. Ini membuatkan Valentino lebih tertarik untuk memiliki cincin itu dan segera membelinya. Dia kemudian memakai cincin yang baru dibelinya itu semasa pengambaran film Dayang Raja. Tetapi film itu ternyata gagal mendapat sambutan. Valentino juga memakai cincin yang disumpah itu ketika berlakon dalam film terakhirnya yaitu The Son of the Sheikh. Tidak lama selepas pengambaran itu, Valentino meninggal dunia akibat radang usus ketika masih lagi memakai cincin itu. Cincin itu kemudian diserahkan pula kepada pelakon Pola Negri yang merupakan sahabat baik Valentino. Negri pula telah jatuh sakit tidak lama selepas itu namun berjaya pulih. Dia kemudiannya menyerahkan cincin itu kepada seorang penyanyi muda yaitu Rose Colombo yang selepas itu mati dalam kejadian tembak-menembak. Kawan kepada Colombo yaitu Joe Casino pula menjadi pemilik cincin itu yang seterusnya dan menyimpan cincin itu dalam sebuah bekas kaca. Joe Casino yang sangat teringin memakai cincin itu namun tidak kesampaian apabila terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya sejurus selepas memilikinya. Adik kepada Joe Casino yaitu Dale memiliki cincin itu setelah kematian abangnya dan menyimpannya dalam peti besi. Seorang lelaki bernama James Willis telah merompak peti besi itu dan ditembak mati oleh seorang anggota polis ketika cincin itu masih berada dalam koceknya. Seorang pengarah film kecil-kecilan yaitu Edward Small telah meminjam cincin itu daripada Dale untuk digunakan dalam pengambaran film arahannya mengenai kehidupan bintang Rudolph Valentino. Namun seorang kru bernama Jack Dunn telah memakai cincin itu di set pengambaran meninggal dunia tidak lama selepas itu akibat penyakit bara yang jarang berlaku. Sekarang cincin itu berada di dalam peti deposit sebuah bank di Los Angeles. 9. Kursi Thomas Busby Kursi berpaka yang dimaksudkan ini adalah kursi kegemaran Thomas Busby yang bekerja di sebuah tempatan di North Yorkshire, United Kingdom. Pada tahun 1702, Busby telah disabitkan bersalah atas pembunuhan bapak mertuanya sendiri yaitu Daniel Auti. Busby dikatakan telah mencekik bapak mertuanya sehingga mati kerana duduk di kursi kegemarannya setelah bergaduh dengan anak perempuannya yang merupakan istri kepada Busby. Sebelum dia dibawa ke tempat yang akan dikenakan hukuman gantung, Busby telah singgah di tempat dia bekerja dan telah melakukan kutukan atau sumpahan pada kursi kegemarannya itu. Dia mendakwa bahwa sesiapa sahaja yang duduk di kursinya itu akan dihantui olehnya dan mati dalam keadaan perlahan-lahan. Selama beratus tahun lamanya, kursi itu kekal di bapak itu. Ramai juga orang yang berani duduk di kursi itu sebelum pergi berperang ketika Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1967, dua orang juru terbang angkatan tentera udara telah duduk di kursi itu. Semasa memandu pulang, kendaraan mereka terbabas dan merempus sebuah pokok dan kedua-dua tentera itu mati di tempat kejadian. Beberapa tahun selepas itu, dua orang pekerja burung memutuskan untuk duduk di kursi yang disumpah itu. Pada petang itu juga salah seorang daripada mereka telah terbunuh ketika jatuh semasa bekerja. Banyak lagi kematian yang dikaitkan dengan kursi milik Thomas Busby ini. Kini, kursi kematian ini ditempatkan di sebuah museum gepatan di Thales, England. Pihak museum telah memastikan ianya adalah mustahil bagi pengunjung untuk cuba duduk di kursi ini agar mengakhiri pembunuhan akibat sumpahan yang ada padanya. 10. Anak Patung Annabelle Annabelle adalah sebuah anak patung yang diperbuat daripada kain dan dikatakan sebagai objek paling berhantu di dunia. Kini, ia ditempatkan di Museum O'Cold Warren di Monroe, Connecticut. Anak patung Annabelle ini juga telah mengilhamkan banyak film seram antaranya seperti The Conjuring dan Annabelle. Menurut pasangan pakar paranormal yaitu Ed dan Lorraine Warren, anak patung ini telah diberikan kepada seorang pelajar kejururawatan pada sekitar tahun 1971. Pasangan psikik ini juga mendakwa anak patung ini didiami oleh roh seorang gadis yang sudah mati bernama Annabelle Higgins. Pada mulanya, juru rawat itu dan rakan sebiliknya menjaga anak patung ini, namun menjadi takut setelah mendakwa anak patung itu berkelakuan aneh tidak lama selepas itu. Mereka menghubungi pasangan Warrens yang kemudiannya membawa anak patung itu ke bilik museum mereka dan mendakwa anak patung itu mempunyai kuasa merasuk. Pasangan Warrens telah menempatkan anak patung Annabelle itu di dalam sebuah bekas kaca untuk dipamerkan di museum itu. Seorang penunggang motosikal bersama teman wanitanya telah melawat museum itu telah mengejek patung itu sebagai karut walaupun telah diberi amaran oleh Ed. Ketika perjalanan pulang mereka dari museum itu, pasangan itu telah terbabas lalu melanggar sebuah pokok dan mati dengan serta-merta. Pasangan Warren mendakwa bahwa anak patung Annabelle itu yang bertanggung jawab atas kematian penunggang motosikal itu dan pasangannya. Banyak lagi kisah menyeramkan mengenai anak patung Annabelle ini. Walaupun ada sesetengah pengkaji mendakwa, ianya hanyalah cerita rekaan pasangan Warren semata-mata.